Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mentransfer saldo dana ke rekening bank, ya tanpa upgrade atau tanpa premium. Nah, di sini kita perlu aplikasi pihak ketiga ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, karena kalau tanpa pihak ketiga, kita tidak akan bisa melakukan transfer atau menggunakan fitur kirim dari dana ini ke rekening bank kalau belum upgrade. Oke, nah langsung saja saya praktekkan ya. Di sini saya mempunyai saldo dana sebesar Rp 105.000 ya. Walaupun di sini akun saya sudah premium ya, sebenarnya akun saya sudah premium teman-teman, tetapi saya tidak akan menggunakan fitur kirim yang ada pada fitur dana ini. Saya tidak akan menggunakan fitur kirim ya. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan dulu saldo rekening saya ya. Saya akan mentransfernya ke rekening bank BRI. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di internet banking bank BRI ya. Saya cek langsung di bagian mutasinya. Di sini saya mempunyai saldo terakhir yaitu Rp 7.406.000 ya. Ini ada saldo awal saya, oke. Sekarang saya akan transfer saldo dana saya ke internet bank BRI tanpa menggunakan fitur kirim ya. Di sini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Langsung saja disimak. Nah, aplikasi pihak ketiga yang saya maksud di sini adalah aplikasi kios fin ya. Teman-teman bisa ketik seperti ini. Kios fin. Ya, seperti ini kios fin. Nah, jika muncul seperti ini kita scroll saja ke bawah teman-teman ya. Jadi bukan yang itu tapi yang ini kita scroll di bawah. Nah, jadi gambarnya yang ini ya. Kios fin. Mitra kios masa kini yang itu ya. Kita klik. Lalu kita lakukan install. Oke. Nah, ini ratingnya 4,5 teman-teman ya. Sudah diunduh Rp 10.000 plus download. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kios fin. Lakukan proses pendaftaran. Nama, nomor handphone, dan juga kode referral ya. Kode referralnya di sini opsional. Jika teman-teman menggunakan kode referral seseorang. Maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan ya. Untuk kode referral saya akan saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa copy ya. Oke, teman-teman tinggal masukkan saja di sini ya. Nama, nomor handphone, dan kode referral. Kode referral opsional ya. Bisa diisi, bisa juga tidak. Oke. Oke. Jika sudah melakukan pendaftaran. Pendaftaran, jangan lupa teman-teman untuk melakukan verifikasi nomor HP-nya ya. Nanti akan dikirimkan kode OTP melalui WhatsApp-nya. Oke, teman-teman. Untuk melakukan proses transfer, kita harus melakukan pengisian saldo dulu di kios fin ya, teman-teman. Jadi, kita transfer dulu saldo dananya melalui scan QR ya, dari dana ke kios fin. Nanti dari kios fin baru kita melakukan transfer ke rekening bank, begitu ya prosesnya. Nah, sebelum teman-teman melakukan pengisian saldo di kios fin, teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Untuk tarik saldo ya, di sini ada fitur tarik saldo. Teman-teman hanya bisa melakukan penarikan saldo ke rekening bank yang tersedia di sini. Ada bank BRI, bank BCA, bank BNI, bank Mandiri, bank BSI, Sibank, bank Jago, Neobank, dan Alobank. Jadi, selain yang ada di sini tidak bisa ya, belum support. Jadi, hanya yang ini saja, yang dulu begitu. Oke. Nah, tadi kan saya ingin transfer ke bank BRI ya. Saya berarti pilih bank BRI. Di sini ada nominal dan juga harganya, teman-teman ya. Untuk kita tarik saldo ke BRI, Rp10.000 itu harganya Rp14.500 ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin transfer Rp10.000 gitu, teman-teman harus punya saldo dana Rp14.000 untuk ditransfer ke kios fin begitu. Mengerti kan maksudnya ya. Oke, di sini sudah tersedia nominalnya dan juga harganya langsung ya. Yang Rp15.000 harganya Rp19.500 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan, saya ingin tarik saldo ya. Dari dana ke bank BRI sebesar Rp10.000 saja deh. Jadi, saya harus mempunyai saldo kios fin itu Rp14.500, teman-teman. Oke, kita back dulu ya. Kita akan deposit dulu ya. Klik deposit pada bagian kiri atas itu, teman-teman. Deposit. Lalu, ketikkan nominalnya di sini. Kita mau deposit berapa. Nah, tadi kan yang Rp10.000 itu harganya Rp14.000 ya. Saya akan lebihkan deh sedikit ya. Rp15.000 deh. Rp15.000 saya isi saldonya. Lalu, di bagian bawahnya ini ada metode pembayaran. Bisa menggunakan kris, bank, dan sampai di bawahnya ada banyak ya. Nah, untuk yang belum upgrade, saya sarankan menggunakan kris saja ya. Kris nominal Rp15.000, metode pembayaran kris. Oke. Kita klik tiket deposit. Nah, di sini, menunggu pembayaran. Dilarang melakukan deposit saldo menggunakan dana dari hasil penipuan. Oke, ini peringatan ya. Sudah. Kiosfin, di sini ada kode QR ya. Ini kita screenshot saja, teman-teman. Screenshot. Di sini ada nominal transfer Rp15.243 ya, pada bagian bawahnya. Jadi, teman-teman harus transfernya segini begitu ya. Sebesar Rp15.243. Kenapa Rp243? Jadi, Rp243 itu adalah kode unik, teman-teman ya. Agar proses transfernya itu secara otomatis dia begitu. Nah, di sini sudah ada keterangannya di bagian bawah. Detail deposit nominal Rp15.000, angka uniknya itu Rp243. Ada biaya layanan juga sebesar Rp107, sehingga saldo yang kita terima itu adalah Rp15.136. Oke. Oke, tadi kita kan sudah screenshot. Sekarang kita pergi ke dana ya. Kita buka aplikasi dananya. Oke. Nah, di sini kita klik Pay ya, pada bagian bawah tengah itu Pay. Kita akan melakukan proses scan. Kita klik Picture pada bagian atas ini ya. Picture. Lalu, kita klik Photo. Kita klik gambar yang tadi itu ya. Kita pilih screenshot yang tadi. Sudah. Konfirmasi pembayaran. Kiosfin. Total harga Rp15.243. Sudah ya. Kita lakukan pembayaran menggunakan saldo dana. Sudah teman-teman ya. Pembayaran berhasil ke Kiosfin sebesar Rp15.000. Oke. Barusan sudah ada notifikasi ya. Ini, dari WhatsApp Kiosfin bahwa saya sudah melakukan deposit melalui kris sebesar Rp15.136. Ya, dipotong biaya layanan. Oke. Sudah ya. Sekarang kita bisa pergi ke aplikasi Kiosfin lagi teman-teman. Ini kita close saja dananya ya. Oh ya, kita lupa ngecek ya. Sekarang saldo dana saya itu sudah berkurang ya teman-teman. Tadi kan Rp100.000-an ya. Sekarang sudah menjadi Rp90.000. Oke. Ini saldonya sudah berpindah ke Kiosfin. Kita buka aplikasi Kiosfin-nya teman-teman. Kiosfin. Kita back saja ini. Back. Nah, di sini saldo saya sudah bertambah menjadi Rp15.136. Setelah saldo dananya itu berubah menjadi saldo Kiosfin. Kita tinggal tarik dana saja ya. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tarik saldo ya. Tarik saldo. Lalu kita pilih rekening bank sesuai dengan rekening bank teman-teman. Saya akan kirim atau transfer ke bank BRI ya. Oke. Kita klik bank BRI. Pilih. Di bagian atas itu masukkan nomor rekeningnya ya. Masukkan nomor rekeningnya. Oke. Sebelum teman-teman melakukan pembayaran. Teman-teman pastikan dulu nomor rekeningnya itu sudah benar ya. Jika sudah benar. Yakin benar. Teman-teman tinggal pilih saja di sini. Teman-teman mau tarik saldo yang berapa. Oke. Karena tadi saya transfer yang Rp10.000 ya. Oke. Kita pilih yang Rp10.000 ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Oke. Saldo BRI Rp10.000. Harganya Rp14.500. Oke. Nomor rekeningnya sudah. Terus ada cashback Rp50.000 ya. Jadi ada cashback juga teman-teman. Kita klik beli ya. Oke. Sedang diproses. Oke. Kita tunggu saja teman-teman. Biasanya sih ada notifikasi dari Kiosfin melalui WhatsApp ya. Oke. Barusan sudah ada notifikasi dari Kiosfin ya. Kiosfin pembelian berhasil. Pembelian BRI Rp10.000 ke sukses. Terus ada serial nomornya. Itu adalah nama pemilik rekeningnya. Sudah berhasil. Jadi sisa saldo. Oke. Ini sisa saldo Kiosfinnya ya. Maksudnya. Oke. Sudah berhasil teman-teman. Ini kita back saja ya. Kita back. Di sini saldo Kiosfin saya sudah berkurang sebesar Rp636.000 ya. Untuk melihat riwayatnya teman-teman. Klik saja di sini ya. Riwayat. Nah di sini ada keterangan ya. Bahwa saya itu melakukan penarikan saldo ke BRI Rp10.000 seharga Rp14.500.000. Nah. Sekarang ini kita tinggal cek saja ya. Apakah beneran sudah masuk atau belum. Kita pergi lagi ke rekening bank BRI-nya. Oke teman-teman. Di sini saya sudah berada di internet banking bank BRI ya. Sudah ada di bagian mutasinya langsung. Saya sudah cek mutasinya ya. Di sini bahwa ada kredit sebesar Rp10.000 dari FLP2613 yang sekian-sekian itu ya. Sebesar Rp10.000. Ya. Jadi itu adalah yang barusan kita transfer dari Kiosfin ke rekening bank BRI ya. Itu adalah transaksinya. Sudah berhasil Rp10.000 ditambahkan ke rekening bank BRI. Sekarang saldo saya sudah menjadi Rp7.416.000 ya. Yang pada awalnya kan Rp7.406.000 sudah bertambah Rp10.000. Oke. Nah teman-teman. Jadi begitulah caranya ya. Untuk melakukan transfer dari saldo dana ke rekening bank. Tanpa harus upgrade atau verifikasi KTP. Jadi teman-teman tinggal download saja aplikasi Kiosfin ya. Saya sudah buktikan barusan bahwa itu aman. Dan transaksinya pun sangat cepat ya. Jika teman-teman mengalami suatu masalah. Teman-teman bisa hubungi saja customer service pada aplikasi terkait. Ya. Saya jamin itu aman kok ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.